Halo selamat siang orchid lovers ini siang-siang setelah jam 12 siang mau mengupdate anggrek saya disini ada beberapa yang berbunga kalau itu tidak saya krodong ini saya krodong mohon maaf ya terus ini mau mengupdate anggrek dendrobium scissor anggrek dendrobium scissor itu ada beberapa varian ada yang white scissor red scissor kemudian scissor warawan ya terus ada juga scissor frederick ya kalau ini id nya adalah scissor warawan meskipun ada yang bilang ini frederick tapi saya kira ini warawan karena kalau frederick itu dilebelemnya itu polos ya enggak bercorak ini bercorak tapi memang coraknya enggak terlalu jelas ya saya punya warawan yang kemeruyuk bunganya di teras itu dan coraknya terlihat jelas memang jadi ini warnanya perpaduan putih dan ungu muda ya ada yang bilang pink tapi ini ungu muda saya kira anggrek dendrobium scissor memang karakteristiknya itu dia mudah dirawat dan rajin berbunga ini barusan recovery jadi dari teping itu kan di teping enggak terlalu sehat kemudian saya potkan aja ini scissor warawan dengan satu spike setelah recovery ya itu tumbuh tumbuh akar-akar baru ini dengan media tanam arang dan sedikit mas putih Alhamdulillah ini spike pertama setelah recovery ya ada 1,2,3,4,5,6,7,8 15 kuntum bunga 15 kuntum bunga 15 kuntum bunga mekar semua bunganya lumayan besar ini dan agak melintir ya agak melintir terus besok saya mau kasih lihat ya mau video in tentang dendrobium scissor warawan saya yang duduk di teras kemruyuk bunganya itu kan kemarin ada yang komen kok batangnya keriput ya itu memang sudah tua dan ada skill atau kutu sisik ya jadi itu yang menyerap klorofil juga itu membuat batang-batangnya keriput ya kemudian batang yang keriput itu saya potong dan banyak keki-keki yang muncul dari batang tua yang saya taruhin di tempat terduh terus yang pangkalnya itu yang bonggolnya itu juga saya tanam dan sekarang Alhamdulillah sudah banyak tunas-tunas muda dan pastinya seger ya anakannya nggak keriput kalau orang tuanya keriput kemudian diremajakan ya besok saya video in bagaimana cara saya meremajakan anggrek tua yang sudah bener-bener keriput saya remajakan sekarang sudah keluar tunas-tunas segarnya itu juga mudah dirawat ya sesar warawan yang strip-stripnya jelas kalau ini kurang jelas tapi ini termasuk kategori warawan juga saya malah belum punya yang yang Frederica terus pengen juga sesar warawan yang red sama yang putih katanya itu masih langka ya oke guys terima kasih selamat menikmati have a great day i will see you later bye bw selamat menikmati